Halo DJ, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Josie Nasio dari IMX TV, TV-nya para DJ Dan kali ini saya berada di kantornya Pionir dan untuk mereview alat yang bernama Turuan Turuan ini adalah alat DJ yang harganya 250 juta Gila nggak? Alat DJ dengan harga 250 juta rupiah adalah alat DJ dengan harga yang sangat-sangat fantastis Dan bisa dinobatkan sebagai alat DJ yang paling mahal di dunia Tentu alat ini dibuat bukan hanya untuk latihan DJ di rumah, kecuali kamu anaknya Sultan Atau bahkan Sultan itu sendiri Turuan System diciptakan untuk event festival skala internasional Sesuai namanya, alat ini memang untuk tur festival dengan harga tiket jutaan rupiah Itulah mengapa Turuan System ini mempunyai harga yang sangat-sangat luar biasa Akan tetapi, pada dasarnya Turuan System ini adalah 2 buah CDG 2000 Nexus 2 Dengan sebuah DGM 900 Nexus 2 Akan tetapi, kelihatan jelas Turuan ini memiliki 1 screen pada tiap alatnya Untuk apa? Mari kita buka Apa sih hal-hal yang benar-benar membedakan Turuan System ini dengan Nexus 2 System selain screen besarnya? Bisa kita lihat pada CDG-nya memiliki bodi kesamping yang lebih besar Dan memberi kesan bahwa alat ini sangatlah kokoh bodinya Dan jogwheelnya kembali berwarna silver Meski silvernya tidak seperti Nexus generasi pertama Karena silvernya agak-agak ada unsur warna emasnya Dan pada permukaan platternya tidak flat seperti Nexus 1 Akan tetapi, tidak juga memiliki tekstur seperti Nexus 2 Yang sangat mirip dengan permukaan vinyl piringan hitam Sama seperti semua CDG 2000 CDG Turuan bisa membaca CD Flash disk pastinya Dan juga memory card Pada mixernya juga terdapat 2 input USB Untuk memasang 2 laptop sekaligus Sehingga 2 DJ tidak perlu gantian lagi Seperti DGM 900 Nexus 2 Sekarang kita coba lihat bagian belakangnya Saya masih penasaran apa sih yang bikin alat ini mahal sekali Pada belakang CDG juga sama Ada output RCA merah putih dan digital out Cuma disini sistem linknya bisa langsung masuk ke dalam mixernya Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan link hub Untuk bisa melakukan pionir pro link system Seperti mixer DGM 2000 Nexus yang link hubnya sudah ada di dalam mixer itu sendiri Dan kemudian ada juga colokan untuk internet Fungsi internet disini adalah untuk connect dengan kuvo Jadi apapun yang lagi dimainkan DJ dengan alat ini Langsung tersambung dengan account kuvo Selain itu sambungan internet ini juga bisa digunakan sebagai link record box Dengan laptop atau handphone Master output digitalnya pun berubah menjadi digital canon Dikarenakan alat ini memang untuk bermain di stage besar Dimana alat DJ ini posisinya bisa sampai ratusan meter dari mixer FOH Maka output digital canon adalah solusi terbaik untuk menghasilkan suara yang terbaik Dan bersama digital output canon juga disertakan word clock Untuk mensinkronisasi sinyal suara yang keluar dengan clocking sinyal yang diterima FOH Ah sepertinya saya bercinta terlalu teknis Intinya alat ini memang dilahirkan untuk di panggung besar Seperti tumor roll line, ultra dan semacamnya Bukan untuk belajar DJ di rumah Kecuali kamu anaknya sultan Dan sekarang kita coba nyalain ya Kita coba main disini Oke sekarang kita coba nyalakan Tombol powernya ada di belakian belakang sini Agak sulit meraihnya karena ada screen ini Akan tetapi kalau jarinya mungil-mungil seperti jari saya Pasti bisa kok Yang sebelah kanan juga sama Kita nyalain juga Sambil rapat-rapat sedikit Dan mixernya juga kita nyalakan Wah ternyata jari saya tidak cukup Jadi harus nyalain dari belakang Nyalainnya harus dari belakang karena posisi tombolnya cukup ke bawah sekali Oke akhirnya alat DJ 250 juta menyala Kita tunggu sebentar sampai semua menyala dengan sempurna Pada screen besarnya muncul 3 opsi Link, USB, dan SD card Saya ambil flash disk saya dulu ya Flash disk saya berhamburan Kita coba sahan di saya yang kecil ini ya Yang fenomenal banget Nah bagi teman-teman yang sudah biasa menggunakan Nexus system Tidak akan kesulitan sedikitpun karena sama persis Klik USB Kalau dulu kita melihat playlist lagu kita disini Sekarang semuanya sudah tampil di layar ini Jadi buat DJ yang matanya sudah agak-agak burem Tentu enak banget bacanya Sistem browsing juga sama Kita bisa menggunakan tombol rotary ini Alltrack, Playlist, ada Jibut, ada DMF, dan ada Transmipers, Novi Ah saya ganti aja flash disk dulu Gantiin Kita coba flash disk yang ini Nah sudah keluar Kita pilih playlist Klik Pakai playlist sampai di pilih Atau apa ya Sini Kita load Tampak pada screen kecil ini akan keluar grafiknya Dan sistem browsingnya menggunakan layar yang besar Jidak lagi menggunakan layar yang kecil Jadi layar yang kecil menampilkan grafik atau waveform Dan informasi-informasi lainnya Sedangkan untuk sistem browsing lagu, browsing playlist, dan lain-lainnya Ada pada layar yang besar Ini touchscreen gak ya? Wow, touchscreen 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 bro Jadi kita bisa searching disini Tekan search Maka Tombol QWERTY-nya akan keluar Kita cari scratch ya S-C-R-A Kok gak ada? Kita coba Morena Gak ada juga Wah, DJ Apple Label Masa gak punya Morena Kita pilih People EveryD aja ya Pakai Rotary ini Kita klik load Masukkan Sebenarnya pada dasarnya sama aja dengan Nexus 2 Cuma layar besar ini cukup membantu kita saat memilih lagu Jadi gak perlu ngebungkuk sampai segininya Kalau gini kan lebih enak ngebacanya Buat DJ dengan mata yang minus 10 pun masih kebaca lah Dan pada mixer akan dilihat seperti ini Grafik atau waveform pada CDG ini akan ditampilkan juga pada layar besarnya mixer Sekarang kita coba pada CDG sebelah kanan Kita coba masukkan lagu Sebelumnya kita tekan link dulu Dan kita pilih lagunya Kita pilih playlist RNP Katakanlah kita pilih lagu posi Kita klik load Dan grafiknya juga akan muncul di layar mixer Kalau kita lihat pada CDG-nya Fitur-fitur dan tombol-tombolnya Sama persis Dan gak ada bedanya dengan CDG 2000 Nexus 2 Kita dapat 8 hold cue dengan bank A dan bank B Reverse dan slip reverse Cue play dan track search Sama semua Warna pitch slidernya agak berbeda sedikit Kalau Nexus 2 warnanya hitam Dan pada alat ini warnanya silver Sync pasti ada Jog adjust Semuanya sama persis dengan Nexus 2 Oh iya, tombol rotary-nya ini jadi ikut Warnanya silver Nah, kalau pada bagian mixer ada sedikit tambahan Pada bagian kiri ini Ada channel jack stereo Untuk input auxiliary Untuk menambah source baru dari handphone Atau dari source apapun juga Dengan knob trim khusus untuk channel aux tersebut Dan plus ada cue headphone Sampai tensioner volume Khusus buat channel ini sendiri Ada 2 USB input Untuk 2 komputer dengan software Sama seperti Nexus 2 2 channel microphone Akan tetapi Cuma ada 1 equalizer Seperti Nexus 2 Dan lain-lainnya sama persis Tanpa beda dengan mixer 900 Nexus 2 Sound color efeknya sama Control headphone dan 2 lubangnya juga sama Mac valve fader pun sama Beat efek pun sama Akan tetapi di sebelah kanan ada penambahan fitur Pada atas sendiri Ada colokan untuk send and return Biasanya untuk tambahan alat Seperti RMX1000 Kalau pada Nexus 2 Colokan ini ada pada belakang mixer Pada turuan ini Colokan ini pindah ke atas ini Fitur baru yang ditambahkan pada alat ini Adalah tambahan tombol cue lengkap Untuk semua channel Sampai master Sampai aux Yang mana diperuntukkan untuk penggunaan headphone kedua Headphone kedua bisa masuk lewat lubang di bawah sini Jadi apabila ada DJ lagi nge-DJ Menggunakan lubang yang ini DJ kedua bisa memasang headphone-nya pada sisi ini Dan melakukan mixing Sayangnya disini cuma ada lubang 3,5mm Sedangkan pada lubang satunya ada pilihan 2 lubang Fitur ini juga sangat berguna bagi 2 DJ yang bermain back to back Kedua DJ bisa sama-sama memasang headphone-nya Dan bisa mendengarkan cue lagu masing-masing Satu lagi bedanya mixer turuan ini Adalah posisinya yang agak miring Jadi dia gak flat seperti mixer-mixer lain Dan sepertinya cuma turuan Satu-satunya mixer yang didesain miring Seperti setup di klub-klub Eropa Nah mungkin ada yang tanya Enak gak buat scratch? Menurut saya pribadi Jogwheel turuan ini terlalu enteng Semua CDJ mulai 2000 2000 Nexus Sampai 2000 Nexus 2 Rasanya sama Dan seret-seret sama Sedangkan turuan ini beda sendiri Ringan banget Bahkan saya harus memutar Jog adjust-nya sampai mentok kanan Baru terasa agak enak Sama seperti si DJ 2000 lainnya Pada setelan jog adjust jam 12 Kalau jam 12 nya turuan Kalau jam 12 nya turuan menurut saya ringan banget Seperti ringannya controller Atau kayak XDJ RX Pekan tapi Kalau rasa dari roda-roda di bawahnya Rasanya lebih halus Dan lebih solid Daripada semua generasi CDJ 2000 Yang saya kurang suka Hanya di jog adjust-nya aja Kayak kurang seret gitu loh Saya harus bentar mentok kanan Agar bisa mendapatkan feel yang sama Seperti CDJ 2000 lainnya Oke sekarang kita coba bunyikan Alat yang seharga Seperempat miliar ini Oke kesimpulan saya pada Turuan sistem ini adalah Nexus 2 sistem Dengan baju besi Dan 3 layar besar Jadi kalau teman-teman Memang punya budget dana 250 juta Untuk membeli alat DJ Dan teman-teman Memang mencari alat DJ yang The best of the best Belilah turuan sistem Dan kalau memang perlu Belilah 4 deck sekalian Orang-orang pionir Akan sangat mencintai anda Akan tapi Apabila anda cuma DJ biasa-biasa Seperti saya Ya Nexus 2 sudah sangat The best dari kebanyakan Alat DJ yang ada di pasaran Akan tapi Bila uang bukan masalah Dan anda ingin memiliki Alat DJ terbaik Di dunia Anda bisa menggabungi saya Di 081-805-12-17-16 Karena saya punya harga khusus Untuk anda Oke terima kasih sudah menonton Sampai sini Dan jangan lupa subscribe Dan tekan tombol bell Di sebelahnya Untuk selalu mendapatkan Konten-konten heboh Tentang dunia perdician Dan yang pasti Tetap latih Dan nikmati prosesnya See you on the dance floor Para Sultan Dada Dada Tentang dunia Tentang dunia